Intro Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Koko dan di video kali ini Koko akan membahas Past Paper Mathematics Edu Course 2 tahun 2019 Kalau di video sebelumnya Koko udah sempet bahas soal pertama sampai soal keempat Di video kali ini kita akan lanjutin ke soal yang kelima atau soal dari seksion ketiga Bagi kalian semua yang mungkin belum sempet nonton video sebelumnya bisa klik link yang ada di description Di sana udah Koko tampilkan atau Koko berikan link untuk pembahasan soal-soal sebelumnya Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube Koko jika video ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua Kita langsung lihat soal yang kelima Di soal ini dia bilang Jadi kita punya lingkaran C Jari-jarinya satu Kemudian lingkaran ini memiliki pusat di titik origin Pusatnya ada di titik O Kemudian we denote by P and Q Kita akan memberikan simbol atau menotasikan P dan Q Sebagai poin perpotongan Antara lingkaran C Dan jari-jari Which are rotated Jari-jari yang diputar Membentuk sudut teta dan tiga teta Jadi OP dan OQ itu adalah jari-jari yang diputar Membentuk sudut teta dan tiga teta Sudutnya dihitung atau diukur dari mana dia udah jelaskan lebih jauh Dia bilang teta dan tiga teta itu From the positive section of the x-axis Jadi diputarnya dari positive section dari x-axis Jadi ini adalah positive section Ini adalah teta Sampailah di titik P perpotongannya Kemudian diputar lagi membentuk sudut tiga teta Sehingga perpotongannya kita akan simbolkan atau misalkan dengan titik Q Also we denote by A the point at which Jadi ada titik A Titik A ini adalah suatu titik di mana The straight line which is perpendicular to the x-axis and passes through point B Intersect the x-axis Jadi titik A ini adalah suatu titik di mana kita tarik garis lurus Yang tegak lurus dengan x-axis Dengan kata lain titik A ini adalah X dari titik P tersebut Jadi titik A ini persis di bawahnya titik P Sehingga dia akan memiliki x-coordinates yang sama Kemudian kita punya satu titik lagi Yaitu titik B Titik B itu juga sama Titik B itu adalah Dari Q kita tarik tegak lurus ke x-axis Jadi Q dan B ini akan memiliki x-coordinates yang sama Furthermore we denote the length of line segment AB by L Jadi panjang dari garis AB itu kita misalkan L Panjang garis AB kita misalkan sebagai L Kita masuk ke pertanyaan yang pertama Ketika tetanya pi over 3 Pi over 3 ini adalah 60 derajat We see that L adalah berapa Kita ingin mencari panjang L Panjang L itu adalah panjang segmen garis AB Ketika tetanya 60 derajat Kalian bisa lihat di gambar ketika sudut tetanya 60 derajat Maka panjang dari OA kita bisa cari Kita punya suatu segitiga siku-siku disini Sisi miringnya adalah OP OP itu adalah jari-jari lingkaran Which is jari-jarinya 1 Jadi sisi miringnya 1 Sudutnya 60 derajat Pi over 3 Pi over 3 60 Kita ingin mencari panjang OA terlebih dahulu Untuk cari OA kita bisa menggunakan cos Jadi untuk soal yang pertama Koko bisa bilang Cos teta itu adalah OA dibagi dengan OP OP-nya 1, tetanya 60 derajat Dengan demikian OA itu adalah OP cos teta OP-nya 1, tetanya 60 derajat Cos 60 adalah setengah Dengan demikian panjang dari OA itu adalah setengah Panjang dari OA adalah setengah Yang kita ingin cari adalah L L ini adalah panjang AB Dengan demikian kita harus cari lagi panjang OB itu berapa Sudut yang dibentuk dari positif x-axis sampai ke garis OQ Itu adalah 3 teta Tadi teta kita adalah pi over 3 yaitu 60 derajat 3 kali teta berarti 3 kali 60 derajat 3 kali 60 itu adalah 180 derajat Artinya dari x positif sampai ke titik Q Membentuk sudut 3 kali 60 yaitu 180 Jadi titik Q ini untuk kasus pertama ada di 180 derajat Jadi kasus pertama kita Q-nya persis ada di sini Nah ketika Q-nya ada di sini Maka OB B-nya juga ada di sana Karena B dan Q harus memiliki nilai x yang sama Koordinat x yang sama Jadi B-nya juga akan ada di sini Dengan demikian OB-nya panjangnya itu adalah jari-jari lingkaran Jari-jari lingkaran adalah 1 Jadi Koko juga bisa bilang Tadi kita udah dapet OA-nya setengah OB-nya itu adalah 1 Kita ngomongin panjangnya ya Koko nggak ngomongin koordinatnya Tapi Koko ngomongin panjangnya Atau distance atau length Panjang dari OB itu adalah 1 Untuk kasus pertama Dengan demikian Koko bisa bilang L panjang dari segmen AB Itu adalah 1 ditambah setengah 1 ditambah setengah itu yaudah pasti 3 per 2 Inilah jawaban untuk soal yang pertama Jadi A-nya 3 B-nya adalah 2 Kita dapet bagian yang pertama Kita lanjut ke bagian yang kedua Sebelumnya titik Q ini Koko hapus dulu Supaya tidak membingungkan Bagian kedua We are to find the maximum value of L Kita ingin mencari panjang L yang maksimum L itu tadi adalah AB Kita ingin mencari AB yang paling maksimum Atau paling panjang When we set cos theta equals to T And express L in terms of T We have apa? Ingat-ingat kita akan menganggap cos theta itu adalah T Sekarang Koko akan cari lagi panjang dari OA Kita misalkan OA-nya tetap ada di sini Tetanya ada di sana Dengan cara yang sama Kalian bisa lihat cara yang sama dengan poin pertama Koko bisa bilang OA itu adalah OP cos theta OA equals to OP cos theta OP-nya adalah 1 Radius of a circle Cos theta Dengan demikian OA itu adalah cos theta Cos theta-nya adalah T Jadi OA-nya itu adalah T Kita tahu panjang OA itu adalah T Sedangkan OB-nya gimana? Kita akan lihat juga Kalau kalian lihat segitiga siku-siku yang ada di sini Maka sudut yang dibentuk yang kecil ini Itu adalah 180 dikurang 3 theta Jadi sudut BOQ itu adalah 180 kurang 3 theta Kemudian dengan melihat segitiga yang satu ini Koko tebelin segitiga yang satu itu Nah kurang lebih segitiganya seperti itu Kita bisa mencari panjang OB dengan cos juga Koko misalkan ini sudutnya alpha deh Kita bisa bilang cos alpha Itu adalah OB dibagi OQ OQ-nya satu karena jari-jari lingkaran Dengan demikian OB itu adalah cos alpha Alphanya 180 kurang 3 theta Jadi OB itu adalah cos 180 minus 3 theta Kalau kalian ingat-ingat sifat atau aturan trigonometri Cos 180 minus 3 theta Itu sama aja dengan min cos 3 theta Cos 180 minus 3 theta Sama aja dengan min cos 3 theta Koko nggak ulang lagi ini dapat dari mana ya Jadi ya Koko asumsikan ini ke sana Kalian harus tahu Cluenya bagi yang bingung kalian bisa gunakan formula Cos A minus B Cos cos plus sine sine Nanti dapatlah ini Nah kita akan menyatakan cos 3 theta In terms of cos theta Supaya nanti kita bisa menyatakan bentuk ini In terms of T Cos 3 theta itu apa? Koko bisa bilang Cos 3 theta itu adalah cos 2 theta Ditambah dengan theta Gunakan identitas addition Cos 2 theta plus theta itu apa? Kita bisa menjabarkan bentuk ini Cos 2 theta plus theta bisa dijabarkan menjadi Cos cos Ada minusnya jangan lupa di depan Cos cos minus sin sin Itulah identitas dari cos 2 theta tambah theta Kemudian cos 2 theta nya Koko akan ubah lagi In terms of cos theta Ingat-ingat lagi identitas trigonometri Cos 2 theta itu adalah 2 cos kuadrat theta minus 1 2 cos kuadrat theta minus 1 Itu cos 2 theta Kali dengan cos theta Dikurang sin 2 theta Itu adalah 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta Kali cos Maksud Koko Kali sin theta Kita sederhanakan lebih jauh Sehingga bentuk ini nanti bisa dinyatakan In terms of cos theta only Kita kali-kaliin masuk dulu Minus open bracket 2 cos Pangkat 3 theta Kaliin masuk biasa ya Dikurang cos theta Kemudian bagian yang belakang Kalian bisa lihat Min 2 cos theta Koko tulis dulu Min 2 cos theta Dikali dengan sin kuadrat theta Sin kuadrat theta Itu adalah 1 min cos kuadrat theta Jadi dikali dengan sin kuadrat Sin square is equal to 1 minus cos square theta Kita sederhanakan lagi Kita akan dapat Minus 2 cos cube theta Minus cos theta Minus 2 cos theta Plus 2 cos cube theta Dengan demikian Kalau kita lanjutin lagi Kita akan dapat Ob is equal to Koko langsung ya Karena spacenya terbatas 2 cos pangkat 3 Tambah 2 cos pangkat 3 4 cos pangkat 3 4 cos pangkat 3 Kali minus Kita akan dapat Min 4 cos pangkat 3 theta Kemudian Min cos min 2 cos Min 3 cos Min 3 cos kali minus Kita akan dapat Plus 3 cos theta Nah inilah panjang dari Ob Ketika kita sudah dapat Panjang OA dan panjang Ob Maka L itu adalah OA tambah OB Ini Koko ganti dulu In terms of T ya Cos nya kita bisa ganti Cos nya kita bisa ganti dengan T Min 4T pangkat 3 Tambah 3T Ini adalah OB Setelah dapat OA dan OB Maka L Kita ketemu Panjang OA Tambah OB OA nya adalah T OB nya adalah Minus 4T pangkat 3 Plus 3T Plus 3T Plus 3T Dengan demikian Kita akan dapat L nya adalah Min 4T pangkat 3 Tambah 4T Itulah panjang dari segmen Garis AB Atau panjang dari L Nah disini dia kasih simbol Modulus Kemudian disini Hanya huruf C aja Disini pasti T pangkat 3 Artinya bentuk ini Koko boleh nyatakan Dengan cara Modulus 4T pangkat 3 Minus 4T Jadi Koko kaliin negatif Kemudian Koko kasih modulus Tetap sama aja Karena modulus itu kan artinya Pasti positif Jadi kita kaliin minus semua Dapatlah ini Kemudian moduluskan Atau positifkan Inilah jawaban Untuk bagian yang kedua Dengan demikian Huruf C kita dapat Huruf C nya 4 Huruf D kita dapat D nya adalah 3 Ini C nya 4 D nya 3 E nya kita juga dapat E nya adalah 4 Selesai bagian yang kedua Kita lanjutin lagi Next When we set G of T Equal to Bla 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 Jadi bentuk ini Kita misalin Sebagai fungsi G GT Itu adalah 4T Pangkat 3 Min 4T We have G aksen T Itu berapa G aksen ini Udah pasti Turunan dari fungsi G Berarti kita tinggal Turunin aja G aksen T nya Adalah 12T Kuadrat Kurang 4 Faktorin suatu Angka disini Udah pasti kita faktorkan 4 nya Kita akan dapat 4 3T Kuadrat Min 1 Inilah G aksen T nya Dari sini Kita dapat lagi dong Letter F G dan H F nya 4 G nya 3 H nya 2 Setelah kita dapat G aksen T Dia bilang Hence When Cos theta Itu berapa L Is maximized Tadi goal utama kita adalah Ingin mencari nilai L Yang maksimum Maka dari itu Kita bermain Dengan turunan pertama Untuk mencari nilai maksimum Minimum atau minimum Turunan pertama Harus dibikin sama dengan 0 Jadi G aksen T Sama dengan 0 4 3T Kuadrat Min 1 Sama dengan 0 Berarti 3T Kuadrat Min 1 Sama dengan 0 Berarti T nya Plus Minus Akar Sepertiga Tapi yang ditanya disini adalah Cos theta Bukan T Apa hubungan antara T dan cos theta Kalian lihat lagi di atas Cos theta Itu adalah sama dengan T Berarti T disini Koko boleh ganti dengan cos theta Kemudian bentuk akar ini tinggal dirasionalkan Kalian aja dengan akar 3 per akar 3 Kita akan dapat akar 3 per 3 Itulah nilai dari cos theta Jadi I dan J nya kita dapat lagi Disini 3 Disini juga 3 Yang terakhir dia bilang And its value Its value itu value nya siapa? Udah pasti value nya L And its value is berapa? Berapakah nilai L yang maksimum itu? L itu siapa? L itu bentuk ini T nya siapa? T nya adalah Plus minus Sepertiga Akar 3 Ada mutlaknya ya Jadi hasilnya pasti positif Kita akan ganti aja Koko akan lihat untuk dua kasus ini Pertama ketika T nya Bagian yang positif T nya positif Akar Sepertiga Kita akan cari L nya berapa L nya ini ya Koko langsung ganti Ada mutlak disini Empat kali T pangkat 3 Ini kalian pangkatin 3 Ini dipangkatin 3 Kalian akan dapat Satu per tiga akar 3 Dikurang empat T Empat kali ini Jadi dikurang Empat kali satu Per akar tiga Kalau kalian hitung Kalian akan dapat Empat per tiga Akar tiga Dikurang empat Per akar tiga Kalau dihitung-hitung Kita akan dapat Satu per tiga Min satu Kali empat Per akar tiga Satu per tiga Min satu Itu adalah Min dua per tiga Min dua per tiga Kita kaliin dengan Empat akar tiga Maka Koko akan ketemu Jawabannya adalah Minus delapan Per tiga Akar tiga Nah karena kita punya Bentuk mengandung Simbol mutlak Atau modulus Maka minus nya Diabaikan aja Kita gak perlu Lihat minusnya Dan kalau Koko Rasionalkan Kaliin akar tiga Per akar tiga Kalian akan dapat Hasilnya adalah Delapan Per Sembilan Akar tiga Itulah Nilai L Ketika T Nya Plus akar Sepertiga Nah sekarang Koko akan cari Satu lagi Ketika T Nya adalah Minus akar Sepertiga Harusnya Harusnya hasilnya Sama Karena disini Cuma satu jawaban Jadi kalau kita cari Bagian minusnya Tebakan Koko Hasilnya harusnya Sama Kalian tinggal Hitung Empat Kali T Pangkat tiga Sekarang T Nya minus nih Karena T Nya minus Kalau dipangkatin Tiga Minusnya masih ada Satu Satu Tiga Akar T Minus Empat Kali T T T nya negatif Berarti ini akan berubah jadi positif Satu Per Akar Tiga Nah ini kalian hitung sendiri ya Hasilnya sama aja Jadi mutlak Delapan Per T Akar Tiga Kalau disederhanain Kalian akan dapat Jawaban yang sama Dengan yang atas Koko gak tulis lagi ya Dengan demikian KL dan M nya Kita juga dapat K nya delapan L nya Tiga Terakhir M nya Sembilan Nah kita lanjutin Masih ada Satu bagian terakhir For N Until S In the following sentence Choose the correct answer From among choices 0 Until 9 Jadi dari N sampai S Kita akan pilih jawabannya Di sini Pertanyaannya apa? Dia bilang There are two pairs of point P and Q Ada dua pasang Koordinat atau titik P dan Q At which L is maximize Dimana L nya itu Maximum Dan koordinatnya itu Berapa? Tau dari mana ada dua pasang? Dari pekerjaan kita yang atas tadi Kita udah liat Dia akan menghasilkan nilai maksimum Ketika T nya Plus akar sepertiga Dan minus akar sepertiga Atau saat cos theta nya segini Dengan demikian akan ada dua koordinat Untuk P dan Q Satu ketika dia positif Satu ketika dia negatif Jadi disini jawabannya sebenarnya udah masuk IJ nya kita udah dapet Tiga dan tiga Jadi ini Koko tulis aja Ulang Disini tiga Di bawahnya juga tiga Untuk yang bawah ini juga sama Disini tiga Kemudian satu lagi adalah Tiga juga J nya Nah sekarang kita ingin mencari Koordinat dari Y nya Ketika X nya adalah Akar tiga per tiga Kita liat yang pertama dulu Titik P Titik P itu ada disini Cos theta nya itu adalah Positif akar tiga per tiga Kita liat yang positif dulu ya Cos theta nya positif akar tiga per tiga Positif akar tiga per tiga Itu menyatakan Cos theta nya terletak di kwadran pertama Jadi sesuai dengan gambar ini Kalau Koko gambar di bawah Supaya kita punya space yang cukup Kurang lebih seperti ini Ini theta Kemudian inilah titik P Ini titik O Ini titik A OP nya itu adalah satu OP itu jari-jari lingkaran OP nya satu OA nya OA nya Itu adalah Koordinat X dari titik P Jadi OA nya berapa? OA nya adalah akar tiga per tiga OA ini akar tiga per tiga Dengan demikian koordinat Y nya Bayangin disini ada sumbu koordinat gini ya Dengan demikian koordinat dari Y nya itu adalah AP Nah untuk cari AP gimana? Kalian bisa gunakan Pitagoras Atau gunakan trigonometri terserah Koko akan gunakan Trigonometri aja ya Kalian tahu Cos theta nya Akar tiga Per tiga Cos theta nya tadi akar tiga per tiga Dengan demikian Koko pakai Pitagoras aja deh Trigonometri nanti makin ribet dan makin lama Pakai Pitagoras lebih cepat Satu dikurang Akar tiga per tiga kuadrat Jadi kita dapat akar satu dikurang Tiga per sembilan Dengan kata lain Koko akan dapat akar dari enam per sembilan Satu per tiga akar enam Itulah AP nya Karena AP nya kita tahu ya Tiga AP inilah Nilai Y dari titik P Atau koordinat Y dari titik P Dengan demikian Huruf N disini itu adalah Sepertiga akar enam Sepertiga akar enam Ada di opsi yang ke nol Sepertiga akar enam Jadi ini angka nol Nah setelah kita dapat titik P Kita bisa cari titik Q nya Carinya gimana kok Lihat lagi hitung-hitungan kita di atas tadi Koordinat X dari titik Q Koordinat X dari titik Q Itu adalah OB OB itu siapa? OB itu tadi kita udah cari OB itu adalah Min 4T pangkat 3 plus 3T Itu OB Kokok kerjain di bawah ya OB itu tadi Min 4T pangkat 3 plus 3T T nya siapa? T nya tadi Akar 3 per 3 Atau Plus akar sepertiga Ini sama aja ya Ini hanya dirasionalin aja Jadi dua ini sama aja Jadi T nya Kokok akan pakai misalnya ini Akar 3 per 3 Atau ini juga boleh Ketika T nya Kita ganti dengan Akar 3 per 3 Pangkat 3 Ditambah 3 kali akar 3 per 3 Kita akan dapat OB nya Tapi hati-hati OB ini menyatakan panjang Belum koordinat Ini baru menyatakan panjang Kita hitung dulu Min 4 kali 3 akar 3 Per 27 Tambah akar 3 Kalau kokok hitung Kokok akan dapat Min 12 per 27 Akar 3 Tambah akar 3 Kalau disederhanain Kita akan dapat 15 per 27 Akar 3 Kita bagi 3 semua Kita akan dapat 5 per 9 Akar 3 Tapi ini menyatakan Panjang Belum koordinat Baru menyatakan panjang Ketika kita ingin Mencari koordinat Dari titik Q O ini adalah X koordinatnya Titik Q itu X koordinatnya Ada di bagian negatif Jadi jawabannya berapa Panjangnya ini Itu adalah Yang kita dapat tadi Panjangnya segini Berarti koordinatnya X koordinat Of Q Itu adalah Minus 5 per 9 Akar 3 Bisa kebayang ya Kita punya koordinat Kayak gini Ini Yang kita mau cari Ini panjangnya 5 per 9 Akar 3 Berarti koordinatnya berapa Minus 5 per 9 Akar 3 Karena ini adalah Sumbu X negatif Dengan demikian Letter O Di sini Adalah Minus 5 per 9 Akar 3 Ada di Angka ke 5 Nah setelah kita dapat X nya Maka Y nya berapa Kita bisa cari Gunakan Pitagoras lagi Jadi kalau ko-ko lanjutin sedikit Tadi kurang lebih Gambarnya mungkin Seperti ini Ini titik Q Ini titik O Ini titik B Panjang dari OB Itu 5 per 9 Akar 3 Panjang dari OQ Itu 1 Jari-jari lingkaran Maka QB Kita bisa cari Dengan menggunakan Pitagoras lagi Ko-ko langsung ya 1 kuadrat Dikurang 25 Kali 3 Ini di kuadratin 25 kali 3 75 Per 81 81 Kurang 75 Kita akan dapat 16 Per 81 Akar dari 16 Itu adalah 4 Akar 81 Adalah 9 Jadi panjang QB Itu adalah 4 Per 9 Dengan demikian Kalau kita ngomongin koordinat Koordinatnya juga tetap sama Yaitu 4 Per 9 Jadi Y koordinat Of Q Itu adalah 4 Over 9 Coba kita cek ya Jawabannya gak ada Kemungkinan Koko ada salah hitung 25 25 kali 3 75 75 Dibagi 9 Kuadrat 81 1 Dikurang 75 Per 81 Oh ini Koko salah ya Ini Koko salah hitung Harusnya Ini 6 Bukan 16 Ini 6 Per 81 Dengan demikian Kalau kita akarkan Kita akan dapet 1 per 9 Akar 6 Itulah QB 1 per 9 Akar 6 Ada di letter Ke 6 Ada di letter Ke 6 Nah selesai Untuk bagian ini Bagian yang terakhir Koko akan minta Kalian kerjakan Sendiri Koko gak bahas ya Caranya sama aja Hanya saja disini Nilai cos theta Adalah Min akar 3 Per 3 Artinya Kalian akan dapet Kuadran kedua Untuk titik P Karena X nya minus nih Jadi Sebagai Clue Ini akan ada Di second Kuadran Karena dia ada Di second Kuadran Maka Q nya Akan ada di First kuadran Kebalikannya Kalau kenapa Bisa kebalikannya Kalian bayangin aja P ini Sudutnya theta Kalian bisa hitung Thetanya berapa Ini kan cos theta Jadi cos theta Itu min akar 3 per 3 Thetanya kalian bisa hitung Berapa Di kuadran kedua Setelah theta nya Kalian dapet Kalian kalikan dengan 3 Karena Q ini kan Tadi sudutnya 3 theta Kalian akan dapet Dia berada Di kuadran pertama Nah dengan cara yang sama Dengan cara ini Kurang lebih sama Akan seperti itu Tinggal di gambar segitiga Kemudian pakai pitagoras Dan lain-lain Kalian bisa mendapatkan Y coordinates of P Dan coordinates of Q Jadi silahkan dicoba sendiri Jawaban yang benar Itu adalah 0 untuk Q 4 untuk R Dan 6 untuk S Jadi silahkan dicoba sendiri Anggap aja Ini sebagai Bahan latihan Buat kalian semua Kalau kalian dapet Jawabannya beda Dengan jawaban Koko Bisa infoin ke Koko Melalui comment section Karena mungkin aja Koko yang salah hitung Jadi kalau dapet Jawabannya beda Infokan aja Melalui comment section Pembahasan Koko selesai Untuk video kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah belajar bareng Di channel Youtube Koko Dan jangan lupa Untuk nonton video Pembahasan selanjutnya Sekali lagi thank you Buat kalian semua Kita ketemu lagi Di video berikutnya